Fotografi, teman-teman semua, bagaimana, apa kabar untuk tahun 2020 ini? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita membuat suatu video, vlog tentang bagaimana memenangkan lomba foto baik Instagram maupun yang tidak Instagram melalui email ya. Pada tahun 2019 lalu, saya memenangi lomba foto di Instagram dan melalui email itu ada 19 kali. Sehingga mungkin layak bagi saya untuk menceritakan bagaimana trik-trik untuk memenangi lomba foto yang tiap tahun itu selalu diadakan. Mungkin lomba foto itu di Instagram itu mungkin tiap minggu ada deadline-nya ya. Jadi kita bisa ikut semuanya ataupun kita pilih-pilih. Hadiahnya lumayan juga untuk lomba Instagram. Ada yang berupa barang, misalnya handphone, kamera, ada juga yang berupa duit. Nilainya juga dari yang hadiah total yang 5 juta, ada yang sampai 60 juta, 100 juta. Baru-baru ini mungkin ada lomba foto Astra itu hadiahnya satu mobil. Lumayan kan. Sekarang yang deadline, lomba foto Sony sudah selesai mungkin. Lomba foto di HIPAA lagi penjurian, WordPress, Istanbul juga ada. Kalau untuk mengecekkan lomba foto itu bisa anda cek di info lomba foto. Di Instagram itu info lomba foto, mainkan fotomu, dan lomba foto. Itu banyak sekali informasi tentang lomba foto, kita bisa ikuti. Oke, kita lanjut kepada tip atau trik untuk memenangi lomba foto. Yang pertama, ini tipnya menurut saya ya. Jadi yang pertama itu, baca persaratannya. Dalam satu lomba foto itu pasti ada persaratannya. Jadi kita harus baca sesama apa syaratnya, apa yang tidak boleh. Harus biasanya kalau di Instagram itu harus hashtag-nya. Misalnya hashtag wajib itu apa itu. Kadang-kadang anda juga nggak boleh pakai hashtag lain, harus follow ini. Jadi kita harus baca sesama. Jadi jangan sekilas saja, tapi kita baca satu-satu persaratannya. Itu penting, karena biasanya kalau nggak salah satu saja, kita nggak mengenuhi persaratan, biasanya langsung didis. Yang kedua, pahami tema atau judul. Judul lomba foto atau temanya. Biasanya ada tema besar, misalnya temanya air, atau temanya harmoni. Jadi kita pahami dulu apa itu air, apa itu harmoni gitu. Bisa berupa arti dalam sesungguhnya, maupun arti secara luas. Yang ketiga, searching Google. Di Google foto yang kita buka Google, terus kita search misalnya temanya rumah, atau misalnya air, atau misalnya lingkungan, atau kebersihan. Kita search di Google, tulis kata kebersihan. Terus kita lihat foto yang ada di Google itu. Itu menjadi referensi kita. Selain dengan bahasa Indonesia, kita juga bisa searchnya dalam bahasa Inggris ya, misalnya clean. Jadi kita lihat foto-foto yang di Google. Biasanya, terus kita juga lihat foto-fotonya selain di Google, kita juga lihat di jtimag.com, di creative image. Anda klik, biasanya di image itu ada kreatif, ada editorial, ada foto. Jadi kita klik kreatif, kita search tema yang akan kita ikutin lombang. Kita lihat foto-foto. Jadi, sebagai perbendaran kita untuk melihat foto-foto. Selain jt, ada juga shutterstock, juga kita bisa lihat. Jadi, biasanya yang muncul pada halaman pertama adalah foto-foto yang sering digunakan oleh orang untuk menggambarkan tema itu. Misalnya, water, api, kuning. Jadi, kita bisa memilah-milah gitu. Oh, ini. Seringnya orang melihat gambar itu, biasanya akan langsung pas waktu melihat foto kita itu, biasanya langsung tercantol gitu. Terpikat gitu. Karena dia sering melihat foto-foto yang gitu. Yang keempat, lihat juri. Siapa jurinya? Selera juri. Itu penting sekali dalam lombang foto. Selera juri itu sangat penting sekali. Ada yang, sekarang lebih gampang ya. Karena selera juri kita bisa lihat di Instagramnya juri masing-masing. Jadi, kita tahu di selera jurinya jurnalis, selera jurinya seni, landscape, human interest. Jadi, kita tahu bagaimana latar belakang jurinya. Jadi, kita mengerti juga apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan jurinya. Selera juri ini berpengaruh, tapi ada juga orang yang mengiringkan foto itu tidak sesuai dengan selera juri, bisa juga menang. Karena biasanya jurinya ada tiga, jadi seleranya berbacam-bacam. Kita bisa lihat tadi Instagram jurinya. Kelima, saya dalam lombang foto itu biasanya saya melihat stok foto, hasil foto-foto saya yang saya hunting ya selama ini. Saya jarang sekali untuk membuat foto untuk khusus untuk lombang yang misalnya lombangnya tentang tumbuhan, penghijauan. Itu saya hunting, saya jarang sekali, tapi tidak salah juga. Misalnya ada penghijauan temanya, kita hunting lagi boleh. Karena misalnya kalau fotonya, jurinya itu, jurinya bukan jurnalis, kita boleh konsep foto untuk menangin lombang foto itu. Konsepnya jangan terlalu ini juga, jangan terlalu kelihatan juga, tapi sebisa mungkin kelihatan natural gitu. Jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi kalau konsep kita bisa juga main dengan lighting ya. Jangan lupa lighting, karena dalam foto itu konsep dasar atau fotografi dasar itu sangat penting. Biasanya dalam lombang foto itu, fotografi dasar itu adalah hal yang utama dilihat oleh juri. Nah cari stok foto di harddisk kita ataupun buat stok foto yang baru untuk memenangi lombang itu. Ketujuh ke enam, kalau lombang foto Instagram kita enaknya bisa melihat foto-foto yang masuk dulu gitu. Ada peserta-peserta biasanya memposting foto-foto yang pertama gitu. Diposting dia, jadi kita bisa lihat, oh ini, ini lawan kita ini. Berarti kita harus mencari foto yang berbeda dari hasil yang ada gitu. Kalau misalnya temanya sunset, terus ada foto misalnya foto sunset tentang sunrise ya. Misalnya temanya sunrise. Sunrise fotonya banyak foto tentang Borobudur gitu. Jangan kirim foto Borobudur, karena pasti dengan objek yang sama, satu foto itu akan diadu. Misalnya ada 500 foto, temanya sunset, dan 200 foto itu semuanya foto Borobudur. Akan diadu, hanya diambil satu untuk pemenang. Yang pemenang lainnya akan dicari foto-foto yang lainnya. Ketujuh, posting foto hari terakhir. Supaya kita telah melihat hasil lombang foto-foto yang di-upload, baiknya memang kita posting foto hari terakhir. Jadi kita bisa mensiasati untuk lombang itu. Kita bisa melihat kekuatan orang. Tapi posting foto terakhir, jangan membuat stok atau mencari stok pada hari terakhir juga. Tapi seminggu atau tiga hari sebelum hari terakhir, kita sudah ambil foto-foto untuk ikuti lomba. Tapi pas posting foto kita hari terakhir, sehingga kekuatan orang mungkin kita sudah perkirakan. Mereka mungkin menang juga semakin kuat. Kelapan, banyak berdoa. Sebanyak itu misalnya dalam satu hadiahnya, misalnya hadiah total 60 juta, misalnya juara satu itu 10 juta, juara dua, 5 juta, juara tiga, tiga juta, itu banyak sekali orang ikut lomba. Jadi juri pasti kalau misalnya sampai 5 ribu foto itu pasti jurinya capek kali ya, melihatnya. Jadi banyak-banyak berdoa. Ke sembilan, foto kita atau eye-catching ya, menarik untuk orang melihatnya. Ini depan lah, oke. Eye-catching atau... Terus ke sembilan, tentu saja kita harus ikutin lomba ya, lomba foto ya. Kalau gimana mau menang kalau nggak ikutin lomba foto ya, harus ikut lomba foto. Jadi ke sembilan, eh ke sepuluh, ke sebelas atau sepuluh ya. Kalau menang lomba foto, kita harus berbagi, harus menyisihkan untuk amal ya. Itu penting sekali biar kita menang-menang lagi lomba foto. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, sehingga saya bisa menjawabnya. Kalau misalnya ada usulan untuk video lainnya, bisa diusulkan di kolom komentar. Like and share video ini kalau Anda suka, sehingga saya bisa berbagi lagi. Jangan lupa ikutin lomba foto yang tahun 2020 ini, 2020 ini. Semangat terus, walaupun menang, eh walaupun kalah. Oke, salam fotografi. Selamat menikmati.